Halo semuanya, balik lagi sama Bang Jamban yang bakalan selalu ngasihin poin post putar game Yang sebenernya gak penting-penting amat, tapi senggaknya bisa buat nemenin kalian saat gak ada di toilet Saat mau menjajal game horror, biasanya kita bakalan nyari tau tentang game tersebut Biasanya sih lewat trailer, gambar, dan deskripsi game itu Gampang kan? Tapi asal kalian tau, ternyata gak semua game horror itu bisa dikenali dengan gampang Ya, kayak serigala berbulu domba, ada juga game horror yang disembunyiin lewat nama, visual, karakter Atau gameplay yang awalnya gak nunjukin unsur-unsur yang menyeramkan Dan dengan kayak gitu kita yang gak tau bakalan ngerasa bingung Nah, penasaran kan apa aja game horror yang gak sesuai sama sampulnya? Yuk langsung aja kita simak videonya Oke, yang pertama di list kali ini ada Doki Doki Literature Club Dari banyaknya game yang kelihatan ngegemesin di list ini, Doki Doki Literature Club Jadi game yang paling populer Ya, dibalik visualnya yang penuh warna yang ngasih kesan menyenangkan Ternyata menyimpan sisi gelap yang bikin gamer kaget dan ketakutan Di awal-awal game, visual novel ini kerasa kayak game simulasi kencan Atau cerita game slice of life pada umumnya yang cukup menarik dengan krisis yang padat Namun kalian bakalan segera sadar kalau Doki Doki Literature Club ini jauh dari kata mengemaskan Hal itu dibuktiin dengan elemen horror yang ngedadak mengubah genre game ini Nah, karena kontennya yang mengagetkan ini banyak orang yang bilang Kalau game berdurasi pendek ini bakalan meninggalin kesan yang sangat kuat kepada semua playernya Selanjutnya, di nomor 2 ada Happy Game Biasanya sih game buatan Amanita Design ini selalu dipuji karena visual atau cerita gamenya yang mengemaskan Tapi nggak buat game yang satu ini Karyanya yang berjudul Happy Game justru malah punya cerita yang sangat menyeramkan Meski dibungkus dengan grafik yang kelihatan imut dan lucu Happy Game ini sama sekali nggak punya cerita yang menyenangkan di baliknya Yaitu game ini nyeritain tentang seorang anak yang terlelap ke dalam mimpi buruk Yang bisa bikin siapapun bergidik mendengar ceritanya Darah dan juga kekerasan menjadi hal yang wajar di dalam game ini Sampai-sampai tim developer sendiri ngasih peringatan nih ke calon pembelinya Yang dimana peringatannya berbunyi kalau Happy Game ini bukanlah game yang menyenangkan Kemudian di nomor 3 ada Animal Village Ngeliat gameplay dan suasananya, Animal Village ini kerasa kayak gabungan game Animal Crossing dan juga Silent Hill ya Kombinasi itu tentunya kelihatan aneh karena suasana kedua game itu bisa dibilang sangat kontras Di game horror ini kalian bakalan menjelajahi desa para hewan yang bisa ngomong Dengan dipersenjatai senapan api, kalian harus nyelidikin lubang besar misterius yang ada di tengah desa itu Harus diingat, amunisi kalian disini terbatas jadi kalian harus hemat dalam menggunakannya Next di nomor 4 ada Roof Times Sama kayak Happy Game, Roof Times juga punya nama yang nipu para pemainnya Sedangannya, kata Roof itu berarti suara lolongan anjing Di saat yang sama, cara pengucapan Roof sama kayak Rogue Yang artinya, nama game ini yang aslinya adalah Rogue Times atau masa-masa sulit Ya, game ini bakalan ngajak kalian menjadi peternak anjing yang punya sejumlah kewajiban pokok Yaitu kalian harus ngerawat mereka, membiarkan mereka, buat ngasilin anak anjing yang lucu Dan kemudian menjualnya Sekilas, deretan kegiatan itu kedengerannya kayak surga para pecinta hewan Tapi ternyata, Roof Times juga ingin nunjukin realita pahit yang terjadi di peternakan anjing Itu karena ada banyak banget peternakan anjing yang lebih mengutamakan penampilan anjing itu daripada kesehatannya Lanjut di nomor 5 ada Dreaming Mary Warna pastel sih seharusnya bisa ngasih kesan menenangkan dan menyejukkan hati Tapi sebaliknya di game ini, pemakaian warna di Dreaming Mary justru malah bikin game itu makin menyeramkan Di game ini kalian bermain sebagai Mary di mimpinya yang indah Setiap orang dalam mimpinya memperlakukan Mary kayak teman lamanya Akan tetapi, sering berjalannya permainan, lambat laun keindahan itu berubah menjadi mimpi buruk Semua hal dalam Dreaming Mary akan sangat mengerikan Dan setelah kalian menyelesaikan game ini Kalian nantinya bakalan mengetahui pesan apa yang pengen disampaikan sang pengembang di game Dreaming Mary ini Oke, kemudian di nomor 6 ada Spooky Jumpscare Mansion Jangan ketipu hantu-hantu di awal game Karena memang gak ada serem-seremnya sama sekali Begitu juga sama desain monster lainnya Mereka malah kelihatan kayak karakter Adventure Time ketimbang hantu yang menakutkan Tapi nyatanya, monster Spooky Jumpscare Mansion yang kelihatan imut ini adalah pemanasan Sebelum kalian nantinya ngadepin monster yang sebenarnya Ketika kalian masuk ke rumah besar yang punya seribu ruangan Kalian bakalan nyaksiin langsung beragam jumpscare yang bikin tidur kalian gak bakalan bisa nyenyak Dan yang terakhir di list kali ini ada game yang berjudul Can Your Path Bisa dibilang, gameplay dari game ini kayak game Path Society Yang dimana kalian harus berinteraksi, bermain, dan ngasih pakaian buat peliharaan kalian Namun sayangnya, game ini bakalan ngasih pengalaman yang gak bakalan bisa kalian lupain Buat kalian gamer yang sebelumnya gak pernah nyoba game simulasi perawatan hewan ini Ya, karena saat neken tombol sepeda, kalian bakalan ngeliat momen yang gak terduga Dan akhirnya kalian bakalan mengerti dan paham arti dari kata Can Your Path yang sebenarnya Oke, itulah ketujuh game yang tampilannya paling menipu ya Nah, gimana menurut kalian? Gimana nih yang udah berhasil menipu kalian? Atau mungkin kalian tau game lain yang harusnya ada di list? You share aja di kolom komen Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax